Halo guys jumpa lagi dengan saya Wirna Gea di channel YouTube Unias TV dan kali ini aku udah sampai di tempat ya unik gitu unik banget tempatnya kayak nuansa di kampung benar-benar di kampung gitu kayaknya ini ada kalau di Nias dia namanya kayak itu kalau di Nias Selatan dia namanya kalabubu luar biasa banget enggak sih kayak ini Oh berat bahannya guys rupanya yang sering dipakai Bapak sutradara kalau live itu ini bahannya rupanya keras keras berat ya ini juga ada tiga model ini satu ada empat warna keren sih dan saya juga tertarik dengan baju ini ya guys ya kalian lihat kemana sih sorry bentar ya nih wow wih lihatlah ini unik nggak sih guys ini bahannya dari apa ya dari Seng iya guys ini bahannya dari Seng ini kayaknya baju komandan perang namanya buha lima ya kalau tidak salah ya juga kalau aku salah review baju ini maaf ya guys ya karena aku juga nggak tahu kalau misalnya ada yang tahu silahkan di komen ya ama iya iya tapi keren banget ruangan ini tau nggak sih ini juga pernah Saya pakai waktu kecil ini kenapa bagus dia Terdiri dari tiga suara apa ya kalau nggak salah Faritya ganda sama rambah aku juga gak tau benar apa enggaknya tapi yang aku dengar-dengar juga dari beberapa orang ya ini namanya tutuhao kalau di bahasa nias izin ya guys ini namanya ini namanya mage-mage guys kalau bahasa indonesanya ini okulele oke ada kali barang-barang ini wow sorry oke kita lanjut lagi nge-review ini tempatnya kecil tapi di dalamnya tuh banyak banget tau kayak gini nih apa ini topi bisa dipake ini ini bisa dipake gak ini udah agak futuristik ya bukan lagi primitif kita nih kayak nanti gak ada tombak kalau berserang itu makanya tombak loh di bahasanya dia toho lumayan wow ntar ya guys ini yang unik ini yang unik sorry wow kalian tau gak sih yang di film-film itu apa namanya mak lampir ya kalau gak salah mak lampir wow ini namanya namanya si-o ni-o nadu dan inilah nadu-nadunya 1 2 3 4 5 5 nadu-nadunya guys keren banget keren untuk yang mengukirnya keren mantap oh ini yang sering dibilang apa ya perisa ya kalau bahasanya dia baluse baluse oke guys dari tadi aku disini nyampe dan aku sangat terkejut dengan ruangan yang dia dua ruangannya itu kecil simple tapi kayak adem gitu karena apa di dalamnya itu banyak kali barang-barang antik apalagi kalau udah di kota gak akan ada barang-barangnya kayak gini tapi kalau di desa mungkin ada oke guys jadi setelah aku lihat-lihat nih ya setelah aku lihat kiri, kanan, belakang, atas bawah eh gak keliling lah pokoknya kayaknya ini memangnya cocok lah ya untuk tempat atau markas curhat gitu ya gak sih karena tempatnya unik gitu bagus dia dekoransinya keren demikianlah vlog aku hari ini sampai jumpa di vlog berikutnya di markas curhat tetap stay tune di channel youtube MIAS TV bersama saya Wirna Gea yahoo selamat menikmati